Halo guys, jumpa lagi di channel Erwan Gidalti Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita memperbaiki aplikasi isu worship 2009 yang error atau ketika kita ingin buat lagu baru dia tiba-tiba hang atau error jadi saya akan kasih tau teman-teman caranya bagaimana kita memperbaiki hal ini saya sebelumnya saya juga mendapat masalah yang sama yaitu ketika saya mengganti laptop ke Windows 10 isu worship saya tidak bisa edit lagu baru ketika edit lagu baru langsung error tidak bisa untuk ketik dan seterusnya tapi ini sudah bisa ini contoh, oke jadi bila teman-teman ingin memperbaikinya yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita mengupdate versi isu worship 2009 kita yaitu ke build 2.4 bagi teman-teman yang masih pakai build 1.4, 1.7 dan 1.9 tidak bisa menggunakan isu worship 2009 di Windows 10 jadi syarat utama untuk kita bisa menggunakan isu worship 2010 oh 2009 di Windows 10 yalah kita harus memakai isu worship dengan versi build 2.4 untuk mengetahui versi isu worship yang kita pakai kita pilih saja kita masuk aplikasi isu worship kemudian kita pilih help dan pilih ini about isu worship oke kemudian kita lihat disini versi buildnya jadi kalau teman-teman punya 1.4 atau 1.7 dan 1.9 tidak bisa harus 2.4 seperti yang punya saya saya akan memberitahu cara bagaimana kita mengganti versi isu worship 2009 tanpa kita install ulang karena mungkin teman-teman berpikir bahwa ketika kita sudah install isu worship kita regis kita perlu untuk menginstall ulang laptop baru bisa kita menginstall versi yang terbaru tapi ada cara untuk kita tidak perlu menginstall laptop kita atau Windows kita ulang untuk mengupgrade versi isu worship kita ke build 2.3 saya tidak mungkin memberitahunya disini di YouTube saya karena pasti saya akan di band atau saya akan di video ini akan dihapus kalau saya memberitahunya teman-teman disini jadi untuk teman-teman yang ingin tahu bisa DM saya di Instagram saya taruh link untuk ke Instagram saya di deskripsi jadi teman-teman yang ingin tahu caranya bisa DM saya saya hanya memberitahu sekilas bila teman-teman ingin untuk mengganti seperti yang sudah saya punya ini ini Windows 10 ya teman-teman seperti yang sudah saya lakukan ini teman-teman bisa DM saya di Instagram saya linknya ada di deskripsi Windows 10 saya bisa menggunakannya oke ini saya contoh agak tidak terjadi error bila teman-teman masih pakai versi 1.3.4 dan seterusnya itu akan error oke demikian pembahasan saya tentang bagaimana kita menggunakan isi worship 29 di Windows 10 tanpa kita menginstal ulang aplikasi oh menginstal ulang Windows kita jadi teman-teman bisa langsung saja yang ingin tahu bisa DM saya lewat Instagram saya akan memberitahu teman-teman di lewat DM Instagram terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe like dan share biarlah berguna bagi banyak orang di luar sana terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih